Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Pelatih Australia kirim peringatan untuk Timnas Indonesia Jelang Laga Krusial Maret 2025, kami incar kemenangan. Respon mengejutkan Kelvin Verdong, menang bukan segalanya, tapi tekat untuk menang itu yang utama. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini, dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Pelatih Australia kirim peringatan untuk Timnas Indonesia Jelang Laga Krusial Maret 2025, kami incar kemenangan. Pelatih Tim Nasional Australia, Tony Popovich, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh tim di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Timnas Indonesia. Menjelang laga krusial yang akan berlangsung pada Maret 2025 mendatang, Popovich menegaskan bahwa Australia telah bersiap untuk menghadapi tantangan besar. Ia menyebutkan bahwa dua pertandingan yang akan dijalani Soceros bulan tersebut, akan menjadi momen penting dalam perjalanan mereka di ajang kualifikasi. Australia saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dengan koleksi tujuh poin dari tiga pertandingan. Meskipun posisi tersebut cukup baik, situasi di grup C jauh dari kata aman. Persaingan yang sangat ketat membuat empat tim lain, termasuk Indonesia, hanya terpaut satu poin dari mereka. Ini berarti hasil di setiap laga berikutnya, akan sangat menentukan posisi akhir mereka di grup. Tony Popovich menyadari pentingnya meraih poin penuh dalam pertandingan berikutnya. Pada Maret 2025, Australia dijadwalkan menghadapi dua lawan berat, yaitu Timnas Indonesia dan Timnas Cina. Kedua laga ini dianggap sangat krusial bagi Soceros untuk menjaga posisi mereka tetap di peringkat kedua, sekaligus memperbesar peluang lolos keputaran berikutnya. Kami harus memastikan bahwa laga di bulan Maret 2025 menjadi momen yang sangat bagus bagi kami, ujar Popovich dalam wawancara yang dikutip dari AFP. Ia menambahkan bahwa timnya memiliki target untuk mendapatkan enam poin dari dua laga tersebut. Ketatnya persaingan di grup C Popovich mengakui bahwa persaingan di grup C sangatlah ketat. Satu-satunya tim yang tampil dominan sejauh ini adalah Jepang, yang saat ini berada di puncak klasemen dengan poin sempurna. Jepang telah menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu tim terbaik Asia dan diprediksi akan melaju ke putaran berikutnya tanpa banyak kesulitan. Namun, situasi berbeda terjadi di bawah Jepang. Posisi kedua hingga kelima di grup C saat ini diisi oleh Australia, Indonesia, China, dan Korea Utara yang hanya terpaut satu poin. Kondisi ini membuat setiap pertandingan di fase kualifikasi menjadi laga hidup dan mati. Tony Popovich menekankan pentingnya konsistensi dan fokus bagi squad Soceros untuk menghadapi tekanan besar ini. Ia meminta para pemainnya untuk tetap solid, tidak meremehkan lawan, dan menunjukkan karakter kuat dalam setiap pertandingan. Khususnya menghadapi timnas Indonesia, Popovich memperingatkan bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Indonesia terus menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki pemain-pemain yang semakin matang dan pola permainan yang sulit diprediksi. Kami tidak boleh meremehkan mereka. Tambahnya, Indonesia siap tantang Australia. Di sisi lain, timnas Indonesia yang kini berada di posisi keempat klasemen dengan enam poin juga sedang mempersiapkan diri. Di bawah asuhan pelatih Shin Taeyong, Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi permainan maupun mental bertanding. Salah satu kekuatan utama timnas Indonesia adalah perpaduan antara pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman. Selain itu, atmosfer dukungan supporter Indonesia yang sangat fanatik juga menjadi salah satu keunggulan. Indonesia diketahui akan memanfaatkan laga ini sebagai peluang untuk menambah poin dan memperbesar peluang mereka untuk melangkah ke fase selanjutnya. Kami sadar bahwa melawan Australia bukanlah hal yang mudah. Namun, kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dengan kerja keras, kami yakin bisa memberikan perlawanan sengit, ujar Shin Taeyong dalam sebuah wawancara sebelumnya. Momentum krusial di Maret 2025. Laga antara Australia dan Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan di grup C. Kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Australia ingin mengamankan posisi mereka di peringkat kedua, sementara Indonesia bertekad untuk membuktikan diri sebagai salah satu tim kuat di Asia. Sementara itu, laga melawan Cina juga tidak kalah penting bagi Australia. Cina yang kini berada di posisi ketiga klasemen juga memiliki peluang besar untuk merebut tiket ke babak selanjutnya. Dengan situasi ini, Tony Popovich harus memastikan timnya tetap fokus dan tidak kehilangan momentum di bulan Maret 2025. Prediksi Laga Sengit Laga Australia kontra Indonesia dipastikan akan berlangsung sengit. Australia, yang dikenal memiliki gaya permainan cepat dan agresif, akan menghadapi Indonesia yang mengandalkan permainan kolektif dengan transisi serangan yang cepat. Apakah timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dan menggagalkan ambisi Soceros untuk meraih poin penuh? Ataukah pengalaman dan kualitas individu pemain Australia akan menjadi pembeda di laga ini? Semua pertanyaan ini akan terjawab pada bulan Maret 2025 ketika kedua tim bertemu di lapangan hijau. Dengan segala dinamika yang terjadi, duel ini akan menjadi sorotan utama para penggemar sepak bola Asia. Kemenangan atau kekalahan tidak hanya akan menentukan nasib kedua tim di grup C, tetapi juga memberikan gambaran tentang persaingan sepak bola Asia menuju Piala Dunia 2026. Respon mengejutkan Kelvin Ferdong, menang bukan segalanya, tapi tekat untuk menang itu yang utama. Setelah keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain naturalisasi Kelvin Ferdong memberikan pesan berkelas kepada rekan-rekannya. Dalam pernyataannya, pemain yang kini membela Enece Nijmegen di Liga Belanda ini menekankan bahwa kemenangan bukanlah segalanya, melainkan semangat dan tekat untuk menang yang menjadi hal terpenting dalam tim. Indonesia taklukan Arab Saudi di SUGBK. Kemenangan atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, menjadi momen penting bagi skuad Garuda. Dalam laga tersebut, dua gol timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang terus menunjukkan performa impresifnya. Gol pertama lahir dari tendangan jarak jauh, sementara gol kedua berasal dari kerjasama apik di lini depan yang diakhiri dengan penyelesaian klinis. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tiga poin penting bagi timnas Indonesia, tetapi juga memperbesar peluang mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya dalam kualifikasi. Saat ini, Indonesia bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Australia, China, dan Korea Utara di grup C. Namun, di balik euforia kemenangan tersebut, Kelvin Ferdong memberikan perspektif yang mendalam. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain yang berposisi sebagai back kiri ini mengingatkan bahwa kemenangan adalah hasil, tetapi yang lebih penting adalah spirit untuk terus berjuang. Menang bukan segalanya, namun tekat untuk menang adalah hal yang terpenting, tulis Ferdong. Ia juga menambahkan ajakan kepada seluruh anggota tim untuk tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras guna memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Mari kita berusaha untuk lebih banyak lagi. Tambahnya, Kelvin Ferdong, sosok elegan di lini pertahanan. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Kelvin Ferdong tampil sebagai salah satu pemain kunci. Bermain sebagai back kiri, Ferdong tidak hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Ia bahkan hampir mencetak gol melalui tendangan first time dari luar kotak penalti yang sayangnya masih melenceng tipis dari gawang lawan. Penampilan Ferdong semakin menunjukkan bahwa kehadirannya di Timnas Indonesia memberikan dimensi baru, terutama dalam hal distribusi bola dan pergerakan di sisi sayap. Kombinasi permainan defensif yang solid dan kemampuan menyerangnya membuat Ferdong menjadi salah satu pemain andalan pelatih Shin Taeyong. Pesan yang disampaikan Kelvin Ferdong menunjukkan kedewasaan dan visi besarnya sebagai bagian dari Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Belanda ini tidak hanya membawa kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga mentalitas juara yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda dalam menghadapi tantangan berat di level internasional. Semangat itu harus selalu ada. Kami harus menjaga tekad yang sama untuk terus melangkah maju. Kemenangan atas Arab Saudi adalah bukti kerja keras tim, tetapi perjalanan belum selesai, ungkap Ferdong dalam wawancara singkat setelah pertandingan. Pesan ini sejalan dengan filosofi pelatih Shin Taeyong yang selalu menekankan pentingnya mentalitas bertanding. Dalam beberapa kesempatan, Shin Taeyong menyebut bahwa perkembangan Timnas Indonesia tidak hanya diukur dari hasil di atas lapangan, tetapi juga dari bagaimana para pemain menghadapi tekanan dan tantangan. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan perpaduan pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan pengalaman pemain naturalisasi seperti Kelvin Ferdong, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan ini membutuhkan konsistensi, kerja keras, dan semangat yang tak pernah padang. Seperti yang diungkapkan Kelvin Ferdong, semangat untuk terus berjuang adalah hal yang paling utama. Apakah Indonesia mampu melanjutkan tren positifnya di kualifikasi ini? Semua akan terjawab di laga-laga berikutnya. Yang pasti, semangat Garuda tidak pernah padam. Nah demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.